Baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bertemu kembali di video lanjutan dari video sebelumnya kita belajar di chapter 2 tentang K3 yakni makna rambu di tempat kerja dimana ada makna-makna yang bisa kita lihat bersama pada layar yang berada di depan kita seperti tanda larangan, tanda bahaya, tanda kewajiban tanda sarana darurat, tanda sarana keselamatan tanda sarana fasilitas umum ini juga saya rasa yang sebagian sudah pernah melihat seperti halnya tanda sarana, terus tanda darurat itu hal-hal yang juga sering ada di mal-mal terdekat namun untuk hal-hal lainnya sebetulnya banyak hanya yang ditampilkan hanya sebagian kecil untuk menjadi contoh nanti saat kalian berada di dunia kerja kalian akan melihat hal-hal seperti ini ataupun nanti saat on the job training atau biasa disebut dengan praktek kerja industri ini hal-hal yang harus kita lihat dan kita patuhi seperti itu fungsi rambu-rambu ada juga label dan kemasan bahan beracun dan berbahaya B3 jadi kalau mendengar istilah B3 itu adalah bahan beracun dan berbahaya ini label-label ini bisa kita lihat bersama juga di layar yang ada di depan ya ini ada yang mudah meledak bahkan sampai pencemaran lingkungan hal-hal seperti ini juga harus diperhatikan dan mungkin akan sering kita lihat kalau melihat seperti mobil pertamina atau tanker-tanker yang juga sering kita lihat itu juga terdapat label-label seperti ini jadi hal-hal seperti ini itu untuk memberikan kita notifikasi bahwa benda ini harus dijauhi dari apa dan seperti apa perlakuannya kurang lebih seperti itu untuk contohnya bisa kita lihat bersama ada lagi label transportasi bahan beracun dan berbahaya itu juga sama disingkat dengan B3 sekali lagi ya B3 itu bahan beracun dan berbahaya dimana label-label ini sendiri bisa kita lihat bersama dan kembali seperti yang tadi saya sampaikan bisa kita lihat langsung pada mobil tanker dan ataupun mobil pertamina dan mobil-mobil yang juga kendaraan yang membawa B3 ini sendiri dia memiliki label dan juga pada tempat penyimpanannya bahkan sampai dus-dus dimana dia diletakkan seperti itu bahkan perlakuannya pun khusus untuk bahan beracun dan berbahaya ini tanda dan makna papan informasi di tempat kerja jadi seperti ini simpelnya adalah setiap warna memiliki makna jadi bukan semaunya kita untuk memberi warna apa merah, hijau, kuning, biru, hitam atau apapun itu itu semua memiliki makna contohnya hijau itu biasa identik dengan keselamatan informasi berwarna biru dan perhatian dan perhatian itu biasa berwarna kuning dan yang berbahaya atau peringatan itu berwarna merah seperti itu, itu hal-hal yang mungkin sudah adik-adik semua pahami sebelumnya nah ini contoh dokumentasi penerapan 5R di tempat kerja seperti yang sebelumnya di video sebelum ini yang sudah saya jelaskan seperti halnya tools-tools yang diletakkan pada posisi dan juga ukurannya masing-masing ini kan selain juga untuk enak dilihat kita pun bekerja secara cepat jadi saat kita butuh apapun semuanya terlihat dan jelas tentunya seperti itu jadi pun ini bisa dilakukan mulai dari sekarang di rumah ataupun di sekolah ataupun di tempat kita praktek di sekolah jadi nanti kalau sudah mulai sekolah kalian bisa lihat beberapa tools kita sudah letakkan berdasarkan ukurannya masing-masing jadi membiasakan kita untuk seperti berada di dunia kerja di tempat kami bekerja seperti ini juga ada karena 5R ini diterapkan juga seperti itu ini contoh-contoh yang bisa kita lihat bersama mulai dari peletakan tools terus juga ada marka atau tanda seperti itu ada juga loto lock out atau take out seperti itu pengertiannya merupakan suatu prosedur untuk menjamin mesin atau alat berbahaya secara tepat telah dimatikan dan tidak akan menyala kembali selama pekerjaan berbahaya ataupun pekerjaan perbaikan dan perawatan berlangsung sampai dengan pekerjaan tersebut berakhir kedua yakni ada prosedur umum yakni mengidentifikasi sumber energi mengisolasi dan mematikan sumber energi mengunci dan memberi tanda bahaya pada sumber energi dan juga memastikan keefektifan isolasi sumber energi kalau di tempat kami bekerja di airline benda ini juga kita gunakan yakni kita sebut dengan tag di mana ada serviceable tag removable tag unserviceable tag seperti itu jadi tujuannya apa kita melakukan ini supaya mudah mengidentifikasi benda-benda ataupun part-part yang sudah turun ataupun naik dari pesawat itu mau diapakan seperti itu kurang lebih seperti itu jadi lebih mudah untuk kita mengetahui ini benda untuk apa dan bagaimana proses selanjutnya selain itu kita belajar juga mengenai alat pelindung diri atau APD nanti detail ini akan saya ulangi mungkin pada video berikutnya tapi disini kita untuk sama-sama tahu just to know tentang APD ini sendiri yakni kelengkapan wajib yang digunakan saat bekerja sesuai dengan bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan tenaga kerja itu sendiri maupun orang lain di tempat kerja contohnya ada pelindung kepala ada juga pelindung mata dan muka seperti kita bisa lihat bersama ya di gambar pelindung pendengar pelindung pernafasan pelindung tangan pelindung kaki pelindung jatuh pelindung tubuh pelampung rompi sabuk keselamatan dan juga jas hujan benda-benda ini juga nantinya akan familiar saat kalian sudah bekerja ataupun bekerja sebagai apapun misalnya seperti aircraft technician mekanik engineer itu menggunakan benda-benda ini supaya melindungi diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita seperti itu nanti detailnya akan saya jelaskan mungkin pada next video tentang APD oke kita ke kesehatan kerja dimana kesehatan kerja itu sendiri adalah penyelenggaran dan pemeliharaan derajat yang setinggi-tingginya dari kesehatan fisik mental dan sosial dari tenaga kerja pada semua pekerjaan pencegahan gangguan kesehatan pada tenaga kerja yang disebabkan oleh kondisi kerjanya perlindungan tenaga kerja dari resiko akibat faktor-faktor yang mengganggu kesehatan penempatan dan pemeliharaan tenaga kerja dalam suatu lingkungan kerja yang sesuai dengan kemampuan fisik dan psikologisnya dan sebagai kesimpulannya merupakan penyesuaian pekerjaan kepada manusia dan manusia kepada pekerjaannya jadi ini sebetulnya tujuan dari kalian belajar ini supaya mengetahui itu semua bahwa kesehatan kerja itu penting dan sering kita lihat bersama dimana-mana ada tech safety force seperti itu oke demikian paparan mengenai K3 yang bisa saya sampaikan kembali lagi seperti tadi yang saya sampaikan utamakan keselamatan dan kesehatan kerja safety first walaupun kita belum bekerja namun masih pendidikan tapi hal ini harus sudah mulai ditanamkan sejak dini supaya kalian mulai tahu mulai aware dan juga mulai peduli terhadap hal-hal seperti ini bisa dimulai dari sekarang seperti tadi yang sudah saya jelaskan pada materi bisa dimulai di rumah di lingkungan di sekolah bahkan di tempat kita praktek di sekolah oke demikian dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh